Banyak kumming-kumming anggap saya orang wahabi Saya punya nasihat untuk semua niya Untuk diri sendiri dan semua niya Apakah setiap orang itu beda pendepat sama kamu Berarti orang niya wahabi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bacaan niya salah Hukum-hukum tajwid salah Irama-irama seperti Lagu-lagu Na'udhu billahi min thalik Masukkan uang disini Ada yang lemparkan uang Ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling seram itu Beliau baca alhaqa Alhaqa tentang hari kiyamat Sebenarnya orang-orang harus takut Harus nanis Kalau ada tadabur Tapi orang-orang seperti duduk Di acara lagu-lagu Artis-artis Makai tepuk tangan Teriak-teriak Ketawa-ketawa Berdisis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un La hawla wa la quwata illa billahi la'al-azim Wahai Karik Terchinta In punya amana Didalam da danya Amana dari Allah subhanahu wa ta'ala Jaga lah amana niya Bukan seberta itu kita Bulih baca al-Quran Salah Haram Sungguh haram Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Berdisabda dalam hadith sahih Aktharu munaafiqi umati kurra'uha Tawga artinya apa Sibagi yang besar Orang munaafiq Di antara umatku Adalah qari'nya Hati-hati Jangan sentai Menjadi orang-orang munaafiq Ini al-Quran Kalamu Allah subhanahu wa ta'ala Kalam kalam Kata kata yan palin suci Ada hadith lain Ada ulama'a bilan ضaif Ulama'a bilan sahih Titab ma'nan ya betul Sayaiti al nasi zamanun Akan datang Satu zaman Wallahu ta'ala alam Ya itu zaman sakaran Yaqra'un al-Quran Yuradji'unahu tarji'al-gina Artinya apa Qari'a kan baca'al-Quran Dengan cara-cara Lagu-lagu Iramannya bukan Seperti al-Quran lagi Kalau ada seorang awam Tidak pernah baca Ayat-ayat ini Tidak pernah hafal Al-Quran Pasti mikir ini lagu Bukan al-Quran Hati-hati Saudara-saudari sayang di mulia Mulia Allah subhanahu wa ta'ala Qari'ah Qari'ah Hati-hati Ini amanah sangat berat Al-Quran itu bisa bawa kamu ke surga Bisa memberikan syafaat Atau bisa Buang kamu Di neraka jahannam Na'udhu billahi min thalik Semoga Allah Kasih kita semuanya Hidayah dan istiqamah Semoga kita baca Al-Quran Ikhlas lillahi ta'ala Biar orang-orang nanis Biar hatinya berubah Biar istiqamah Biar lebih dekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Beliau adalah Syekh Ali Al-Aqib Seorang Qari Dari Mesir Jadi beliau juga Seorang Qari Pembaca Al-Quran Yang begitu sangat luar biasa Indah dalam bacaannya Dan menghargur hurufnya Begitu sangat luar biasa Bahkan kalau misalkan Kita melihat di media sosial Beliau sangat aktif Untuk membimbing Para muridnya Dimana Yang ingin Memperbaiki bacaan Ayat suci Al-Quran Beliau suka mengoreksinya Dan setelah itu Beliau mereaksi Ada sebuah video Seorang Qari Yang menyampaikan Ayat Al-Quran Dengan langgamnya Tetapi Rasa-rasanya Mungkin ketika Syekh Ali ini melihat Itu terkesan Kurang adab dan etika Dimana ketika Membaca ayat suci Al-Quran Disana ada saweran Justru yang dibaca itu kan Surat mengenai tentang Kiamat Maka seharusnya Para mustami disana Merenungkan bacaannya Mentadaburi bacaannya Mentafakuri bacaannya Ini malah ada yang bersiul Begitu ya Kemudian ada yang Menyawer juga Begitu Tidak mendengarkan Bagaimana esensi Dan nilai-nilai Dari bacaan ayat suci Al-Quran Yang disampaikan oleh Qari tersebut Sehingga Beliau menyayangkan Kalau ada yang Semacam seperti itu Tadkala Qari atau Qariah Membaca ayat sucian ul-Karin Dan subhanallahnya Beliau Dihujat Oleh sebagian netizen Tadkala Syekh Ali ini Mengomentari Seorang Qari Yang disawir itu Kabilah Kita akan Lihat bagaimana videonya Sampai jumpa Saya buat video Bacaan beliau juga Surah Al-Haqqa Semalam Kaget saya banyak Kummin-kummin Yang tidak terima Saya mikir Saya benar Seratus persen Astagfirullah Wattubu ilaih Di video ini Saya mau Jelaskan beberapa Poin Beberapa masalah Yang pertama Allah jadi seksi Saya buat video Bacaan beliau Surah Al-Haqqa Karena saya cemburu Saya tidak terima Lihat Al-Quran Dibaca Orang-orang lagi Persiul Lagi tepuk tangan Lagi ketawa Tidak ada yang Apa ya Yang tadabur Tidak ada yang supan Dengan Bacaan Al-Quran Makanya saya buat video Cumburu saya Cumburu Ya Makanya saya Minta maaf Kalau video Bacaan beliau Surah Al-Haqqa itu Mungkin Emosi sedikit Orang-orang lagi Kassal Beliau Masya Allah Bunya bakat Luar biasa Masya Allah Ya makanya saya Gak ada masalah Dengan Beliau Si bertiqari Gak ada masalah saya Tapi masalah saya itu Yang tadi saya sampaikan Posisinya Posisinya Ini bacaan Al-Quran Kalau kita Berharap Allah Turunkan rahmat Nia Masa kita Katawa Tepuk tangan Persiul Tidak tadabur Bacaan Al-Haqqa Ayat-ayat Pasti Kalau sahabat Rasulullah Sallam Pasti nanis Itu masalah Nia Gak ada masalah Dengan Bakat beliau Atau surah beliau Beliau Qari Masya Allah Livelnya tinggi Mangeat Dan saya Beliau punya ilmu Yang paling tinggi Beliau Lebih ahli Lebih ilmu Daripada Al-Fatir Yang ketiga Yang ketiga Banyak kumming-kumming Anggap saya orang Wahhabi Saya punya nansihat Untuk semua Nia Untuk diri sendiri Dan semua Nia Apakah Setiap orang itu Beda pendabat Sama kamu Berarti orang Nia Wahhabi Kamu tau gak Kalau saya Selalu Setiap tahun Isi acara-acara Sampai Benuh Alhamdulillah Berapa tahun Acara-acara Maulid Israq Mi'raj Tahlilan Gak ada Gak ada orang Salafi Walaupun saya juga Cinta Sumwanya Saya cinta orang Salafi Cinta orang Sufi Cinta Muhammadiyya Saya anggap mereka Saya anggap mereka Semuanya Saudara saya Disini beliau Dituduh Wahhab Ya ikhwah Subhanallah Ini sangat luar biasa Padahal Ini kritik Untuk membangun Ini kritik Dimana beliau Menyampaikan Keresahannya Ketika dibacakan Yang susah Al-Quran Kok kenapa Ada yang bersiul Tepuk tangan Teriak-teriak Dan sebagainya Bukankah ketika Dibacakan yang susah Al-Quran Kemudian kita Mendengarkan Dan kita akan Mendapatkan rahmat Daripada Allah Sehingga beliau Menyayangkan Sehingga orang-orang Disana malah Menyebutnya Beliau ini adalah Wahhabi Ini adalah Lika liku Tidakala kita Menyampaikan yang Hak Terkadang memang Fitnahan dan Semuaan seperti itu Apa yang kemudian Dituduhkan juga Kepada Ustadz ini Ulama ini Semoga beliau Dijaga oleh Allah Dan ini tidak ada Salahnya Untuk membangun Untuk kedepannya Agar lebih Khusu Dalam mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Al-Quran Mungkin itu dulu Yang saya akan menyampaikan Semoga video kali Bermanfaat Dan jika bermanfaat Silahkan Klik saja Teman-teman Dan jangan lupa Untukkan juga Notifikasinya Jika setiap kami upload Video baru Insya Allah Kan menjadi Pemberitaan untuk kita Semoga Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton